oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video yang kedua ini prakarya masih membahas tentang kerajinan berbasis media campuran karena di video yang pertama itu bapak sudah memberikan penjelasan secara detail dari awal sampai dengan akhir mengenai bab 1 jadi materinya ada disana untuk materi yang kedua ini bapak hanya sedikit memberikan gambaran mengenai tugas-tugas yang nanti ada di LKS yang ada di LKS itu bapak juga sudah membaca dan sudah mempelajarinya yang kalian lakukan adalah yang pertama membaca terlebih dahulu ketika kamu tidak membaca kamu tidak akan bisa menjawab jadi yang pertama adalah kalian baca terlebih dahulu yang kedua mulai bertahap untuk mengerjakan soal-soalnya ada tugas mandiri mungkin ada tugas kelompok ada soal pilihan ganda urayan dan pengayaan silakan kalian selesaikan secara bertahap ketika kalian di rumah itu bukan berarti liburan tetapi kalian adalah belajar di rumah manfaatkan dengan sebaik-baiknya harus bisa membagi waktu jadi jangan sampai ada sebelas mata pelajaran terus kamu merasa sebelas mapel ini memberikan beban kepada kalian terlalu banyak tidak bapak dan ibu guru yang ada di SMP 1 GESIK itu selalu standby setiap hari ada di sekolah untuk apa? untuk membuat media pembelajaran supaya kalian bisa mudah dimengerti jadi tidak sekedar memberikan soal tidak sekedar memberikan tugas tetapi ada media pembelajarannya silakan dicermati dengan sebaik-baiknya seperti itu kemudian ketika menjawab usahakan tidak asal copy dari punya teman ketika kamu punya teman anak pintar mereka tidak akan memberikan jawaban sesuai dengan yang dijawab oleh dia itu sudah bisa dipastikan jadi jangan percaya kepada teman kamu yang pintar jadi lebih baik kamu belajar sendiri usaha sendiri ketika kamu melihat ataupun copy punya teman kamu yang rada-rada itu pun jangan langsung dipercaya kenapa? kamu tahu sendiri teman kamu itu jauh di bawah kamu levelnya nilainya jauh di bawah kamu tapi kok malah kamu copy kepada teman kamu yang seperti itu jadi yang paling tepat itu adalah usaha sendiri kemudian prakarya seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal kita ada dua nilai dalam setiap penilaian yang pertama itu adalah nilai kapan kamu mengirimkan tugas tersebut yang kedua baru nilai daripada hasil ketika kamu mengerjakan soal tersebut ya Bapak kasih reward kepada kalian dengan berusaha seadil-adilnya makanya manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya kembali lagi kepada niat kalian niatkan dengan sebaik-baiknya kamu pengen belajar kamu pengen bisa ya pasti bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh